Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my youtube channel Pimbel Cendikia Di video kali ini kita akan belajar tentang Reading English for Beginner Yuk kita simak bersama-sama Belajar membaca dan menerjemahkan teks bahasa Inggris Teks yang pertama berjudul Baby Sitter Kita simak bersama-sama Baby Sitter She is a Baby Sitter Baby Sitter is a part-time job for her She goes to the house She plays with the kids She helps them with their homework She cooks for them The parents come back from work They thanks her They pay her $80 Baiklah teman-teman, mari kita terjemahkan teks ini Ini secara kalimat Baby Sitter Pengasuh bayi She is a Baby Sitter Dia adalah seorang pengasuh bayi Baby Sitter is a part-time job for her Pengasuh bayi adalah sebuah kerja sampingan untuknya She goes to the house Dia pergi ke rumah-rumah She plays with the kids Dia bermain dengan anak-anak She helps them with their homework Dia membantu mereka pekerjaan rumahnya She cooks for them Dia memasak untuk mereka The parents come back from work Para orang tua Kembali ke rumahnya dari bekerja They thanks her Mereka berterima kasih kepadanya They pay her $80 Mereka membayarnya $80 Baiklah teman-teman, mari kita terjemahkan teks ini secara keseluruhan Pengasuh bayi Dia adalah seorang pengasuh bayi Pengasuh bayi adalah sebuah pekerjaan part-time untuknya Dia pergi ke rumah Dia bermain dengan anak-anak Dia membantu mereka pekerjaan rumahnya Dia memasak untuk mereka Para orang tua kembali ke rumahnya dari bekerja Mereka berterima kasih kepadanya Mereka membayarnya $80 Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan ke teks yang kedua Dengan judul His Job Application He wants to work at a shoe store He prints out his job application There are three sets of paper He goes to the shoe store He hands the sheet to the manager The manager tells him to staple the sheets He does not have a stapler He finds a paper clip on the floor He uses it Baiklah teman-teman, mari kita terjemahkan teks ini secara kalimat His Job Application Lamaran pekerjaannya He wants to work at a shoe store Dia ingin bekerja di toko sepatu He prints out his job application Dia mencetak lamaran pekerjaannya There are three sets of paper Ada tiga lembar kertas He goes to the shoe store Dia pergi ke toko sepatu itu He hands the sheets to the manager Dia menyerahkan lembaran itu kepada manager The manager tells him to staple the sheets Manager itu mengatakan kepadanya untuk menjepit lembaran tersebut He does not have a stapler Dia tidak memiliki sebuah stapler He finds a paper clip on the floor Dia menemukan sebuah klip kertas di atas lantai He uses it Dia menggunakannya Baiklah teman-teman, mari kita terjemahkan teks ini secara keseluruhan Lamaran pekerjaannya Dia ingin bekerja di toko sepatu Dia mencetak lamaran pekerjaannya Ada tiga lembar kertas Dia pergi ke toko sepatu itu Dia menyerahkan lembaran itu kepada manager Manager itu mengatakan kepadanya untuk menjepit lembaran itu Dia tidak memiliki sebuah stapler Dia menemukan sebuah klip kertas di atas lantai Dia menggunakannya Nah itulah tadi teks bahasa Inggris berjudul His Job Application Yang telah kita baca dan telah kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini